Banyak orang menganggap Gusti Bre pemimpin Pura Mangkunagaran Solo sebagai Raja Namun faktanya, sosok Mangkunagara K-10 ini seorang Adipati, bukan Raja Kok bisa sih? Jadi, menurut penjelasan Prof. Warto, sejarawan dan dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Solo Gusti Bre dan pendahulunya adalah Adipati atau Pangeran Mandiri Yang memimpin Adipati di bawah Kratokasunanan Surakarta Gusti Bre diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo setelah ditetapkan sebagai Mangkunagara K-10 pada 12 Maret 2022 Menggantikan Mangkunagara K-9 yang wafat Gelar ini sudah menunjukkan kalau Mangkunagara adalah Adipati, bukan Raja Sejarawan dari Universitas Sanatadarma Yogyakarta, Heri Priyadmoko juga menjelaskan Mangkunagara adalah Adipati berdasarkan struktur materap Islam dan perjanjian salah tiga pada 1757 Berdasarkan catatan sejarah, perjanjian yang melibatkan pemwaris tahta materam Islam dan VOC Memberikan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta kepada Radar Masaid Yang kemudian bergelar Mangkunagara satu dengan status Adipati Karena statusnya Adipati, Mangkunagara tidak diperbolehkan memiliki alun-alun seperti Katon Kasunanan Surakarta Sebelum Indonesia merdeka, Mangkunagara juga soan ke Katon Kasunanan sebagai tanda bahwa wilayah ini berada di bawah Katon Meski Mangkunagara adalah Adipati, dalam memori masyarakat, pemimpin Mangkunagara dari beberapa waktu lalu sudah dianggap sebagai Raja Mangkunagara dianggap sebagai Raja karena dulu berkuasa atas Kabupaten Karanganya dan Monogiri Masyarakat Solo juga mengenal pembagian wilayah Kampung Lor yaitu Purah Mangkunagara dan Kampung Kidul yaitu Katon Kasunanan Surakarta Lalu, kenapa sih banyak orang menganggap bahwa Gusti Bre dan Mangkunagara yang lain adalah Raja Padahal sebenarnya adalah Adipati Menurut Harry, pemahaman yang keliru ini dipengaruhi oleh Pamur Katon Kasunanan Surakarta yang meredup Di sisi lain, Mangkunagara juga sering menjadi lokasi event berskala lokal dan nasional Serta dipimpin oleh Gusti Bre, sosok muda yang dianggap mampu mengelola kebudayaan Lalu, apa sih pernah Mangkunagara di era muda era seperti sekarang ini? Prof. Artu menjelaskan, setelah Indonesia Merdeka, kedudukan Mangkunagaran berubah Mangkunagaran tidak memiliki lagi kekuasaan pemerintah Tetapi tetap menjadi penjaga tradisi, adat, dan budaya Jawa Mangkunagaran kini menjadi aset yang penting bagi bangsa Sebagai pusat dan sumber kebudayaan Jawa Serta destinasi wisata dan ilmu pengetahuan Jadi, di era modern ini, Mangkunagara bertugas merawat, melestarikan, dan mengaktualisasikan budaya Jawa Sesuai perkembangan zaman Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih memahami sejarah dan budaya kita